Halo selamat pagi dengan saya record video 2 kali oh ya teman-teman udah tahu belum ada salah satu game penghasil uang juga namanya Sunny Keaton ini game yang isinya itu caranya itu menggabungkan kucing Hai jadi model kucing yang lainnya jadi game ini salah satu game penghasil uang yang diproduksi oleh United tadi ada simbolnya ada cara main game ini sebenarnya mudah-mudah banget ya kita cukup menggabungkan kucing kemudian akhirnya kita akan menemukan beberapa bonus dan salah satu bonus yang paling bombastis ya dan mungkin ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman dan diharap-harap diharapkan oleh teman-teman semua ya termasuk saya pastinya memperoleh iPhone ya iPhone selain uang ya jadi dari game ini kita bisa menghasilkan uang dan gadget atau iPhone dan katanya di awal-awal sih permainan ini mudah ya memperoleh uangnya jadi pojok kanan itu akan kita dapat Paypal tentunya pasti kita akan disuruh untuk nonton iklan ya lagi-lagi iklan Sebenarnya nanti di video selanjutnya saya akan bahas ya berapa sih perolehan uang yang seharusnya kita peroleh pada saat kita nonton iklan biar lebih objektif menilainya biar juga pas juga dikatakan kalau salah satu game itu sebenarnya scammer penipu berat atau penipu sedang atau penipu kecil atau tidak menipu kalau tidak menipu kan pastinya ada market share atau pembagian keuntungan yang adil ya kalau ini kita kan nggak tahu nih adil atau tidak sebelum kita bisa mengetengahkan data tentang pembagian dari iklan yang kita tonton tentu developer game ini memperoleh penghasilan dengan orang-orang yang menonton iklan mereka karena dia menawarkan iklan harusnya kita juga memperoleh keuntungan itu yang sebenarnya bisa di dikaitkan atau dihubungkan dengan kenapa kita harus dapat bonus dalam bentuk uang atau beberapa barang itu harusnya layak kalau dikalkulasi cuma kalkulasi detailnya ini kan perlu data ya jadi kembali lagi ke game ini Sunny Keaton ini mudah sekali awal-awalnya tapi lama-kelamaan ini agak susah ya jadi saya akan nanti tunjukkan kenapa game ini awalnya mudah tapi lama-lama seret gitu mungkin hampir hampir rata-rata atau ada sebagian besar game yang modelnya kayak gini awalnya gampang memperoleh bonus memperoleh uangnya tapi ketika sudah mau mencapai batasan akhirnya kayak misalnya game ini kan kita harus mengumpulkan eh apa namanya itu artefak atau kepotongan-potongan iPhone iPhone itu sejumlah 100 dan 100 keping itu konsekuensinya kita perlu menonton video logisnya tuh 100 iklan ya harusnya tapi dia dibolak-balik jadi kemungkinan sih pasti lebih dari 100 kita perlu nonton iklan itu dalam rangka untuk memperoleh bonus itu iPhone tapi yang saya rasakan selama saya gunakan beberapa hari game ini saya cukup istiqomah juga nih menanti membuka Hai teman saya amati ternyata game ini di akhir-akhir ya saya kalau saya perhatikan itu di angka 93 ya itu mentok sampai 93 jadi saling bekerjaran tuh bonus barangnya iPhone dengan airport ya lebih dulu iPhone saya sudah mencapai angka 93 kalau 100 saya bisa cairkan tapi nggak nyampe juga sampai 100 ini aneh sekali sebenarnya Hai dan saya berkali-kali untuk memperoleh eh Hai apa bonus kepingan itu kan perlu nonton iklan Hai tiap kali berkali-kali saya nonton iklan itu hasilnya dapetnya tuh sama gitu kepingan iklan ikan atau makanan ikan Hai dan akhir-akhirnya itu Hai harusnya kan kalau dapat bonusnya makanan ikan itu ya simbolnya ikan warna coklat Hai itu kan jumlahnya tuh minimal 0,1 m atau miliar kali ya Hai tapi karena error saya sering nonton iklan saya bagi saya sih nggak terlalu masalah karena saya ingin membuktikan ini karena bener gak sih game ini memberikan apa yang seharusnya di kita proleh ya Hai itu error minus angka ya minus 7 sekian 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 dan saya perhatikan itu makanan ikan saya berkurang jadi bukannya menambah tapi berkurang ini kan aneh Hai menurut saya aneh ya jadi bukannya bonus bagi saya sebenarnya kalau dapat makanan ikan pun nggak apa-apa lah Hai nah di game Sunny kitten ini hal aneh lainnya itu kita bisa meridem nih kita bisa mencairkan pembagian jadi ini ada gambar kuda poni ini kalau temen-temen klik gitu kalau mau nginstal ya saya kata tapi menurut saya sih nggak usah diinstal deh cukup saya aja yang jadi korbannya ini kalau di klik itu nanti ada muncul gambar-gambar kuda poni kuda-kuda poni itu akan bisa terkumpul udah lengkap kemudian disatukan itu gambarnya itu bisa dijadikan bukti kalau kita itu sudah bisa berhasil memperoleh pembagian hasil iklan nominalnya itu berubah-berubah ya kalau disitu disebutin data-data orang yang udah sudah berhasil tapi logika saya ini agak susah ya karena nih level sunny coat kitten ini kan sampai 35 maksimalnya nih maksimalnya kalau temen-temen tuh menggabungkan kucing itu sampai akhir model kucing yang di level 35 itu baru bisa peroleh eh apa Hai gambar 3D ke kuda poni Hai ini kan gila itu di proses lama sekali saya saya hitung itu mungkin sebulan ya kalau pun itu temen-temen rajin ya membuka dan memainkan game ini terus itu tuh jadi menurut saya ya kembali ke temen-temen ini saya videonya agak saya potong-potong ya temen-temen mohon maaf karena saya kasihan juga sama temen-temen kalau nonton video iklan juga kan disini yang saya tampilkan karena saya berusaha untuk eh apa adanya ya saya males ngedit-ngedit juga jadi kesimpulannya saya melihat nampaknya ini game tidak berniat untuk membayar atau memberikan bonus ya yang sudah dijanjikan kepada kita nah hal yang aneh lagi yang ketiga ya ini mungkin saya udah perhatikan juga ada beberapa game yang mirip peraturannya tuh mirip dengan game Sunny Keaton ini ya jadi kejanggalan itu kayak misalnya di aturan ya disebutkan kurang lebihnya begini kalau anda sudah berhasil memperoleh bonus udah bisa ditarik gitu ya ini prinsipnya kayak model barang ini harus ditebus gitu jadi menjual dan itu harganya itu tidak di apa tergantung waktu ya artinya nominal yang kita perlu tebus ya mungkin bahasanya pajak ya atau membeli sebenarnya itu nilainya tuh berubah-berubah ini kan sebenarnya prinsip yang nggak terbuka yang di diatur ya dalam game ini ya nggak terbuka ke kita nih sebenarnya kalau kita dapet barang bayar pajaknya berapa gitu atau tidak bayar pajak nominal tuh nggak ditentukan nanti jong lagi kita dapet iPhone-nya misalnya atau nilainya tuh hampir mendekati kita beli handphone itu gitu iPhone itu kalau misalkan iPhone 12 12-12 juta misalnya 10 juta siapa yang mau nebus iPhone kayak gitu mendingan kita beli iPhone handphone yang lain ya nggak perlu nonton iklan ini ini artinya ini kalau begini ada kecenderungan game ini membodohkan kita ya jadi temen-temen saya sih menduga kuat ya lagi-lagi saya baru bisa menduga tapi kuat game ini tidak berniat untuk memberikan bayaran ke anda ataupun bonus ke anda dalam bentuk iPhone jadi temen-temen saya sarankan untuk mengurungkan niat ya jangan dilihat deh kalau salah satu indikasi game itu membayar atau tidak itu kita lihat review dari orang dari game ini kan ada tuh di playstore testimoni orang setelah menginstall game ini kan beragam tuh ada yang mendukung ada yang enggak ada yang bilang seru ada yang bilang game ini penipu segala macem kan banyak tuh nah itu kan belum terbukti dia untuk mengatakan itu ya bisa saja bisa saja ya orang yang ngasih respon positif itu mereka salah satu developer bisa saja tapi bisa juga memang pengguna ya kayak saya ini nah saya makanya apa namanya memberikan video ini untuk mereview game ini bener-bener saya bukan dari developernya saya adalah pengguna yang berharap besar juga di situasi pandemi ini di mana kita harus selalu di rumah ya tapi kita perlu memikirkan bagaimana dapur kita ngebul ya iseng-iseng ada game yang seperti ini ya saya coba mainkan kalau memang terbukti ya saya bersyukur masih bisa menghasilkan atau bisa mengebulkan dapur di belakang rumah saya itu tapi kalau enggak ya saya buat video ini untuk bisa menjadi bahan masukan ke teman-teman apakah perlu di install atau tidak kalau rekomendasinya bagus dari saya silahkan teman-teman install karena eh seharusnya ya apa yang kita lihat apa yang kita apa kita mainkan di game ini yang game beriklan itu seharusnya logika saya itu kita legal untuk memperoleh bayaran juga kenapa karena harus ada pembagian keuntungan kan kita tidak hanya butuh hiburan game ini memang keuntungannya kita menghibur kita ya tapi iklan itu pun salah satu motif orang-orang yang dipaksakan ya harus nonton itu kan dan harusnya developer itu memikirkan bagaimana caranya keuntungan itu bisa dipakai meskipun presentasinya taruhlah 20% meskipun kecil ya itu bisa di diberikan hak pengguna ya karena nggak kalau kalau nggak kayak gitu ya game itu kan nggak berkembang juga nggak ada yang download nggak ada yang nonton nggak disisip iklan ini kan harusnya ada keuntungan sama-sama untung lah ya kita tonton atau kita dan kita install game-nya dan kita tonton iklannya kita harusnya diberikan juga keuntungannya harusnya begitu ke temen-temen ya memang ada ada youtuber juga yang pernah bilang sampai lebaran monyet pun install game menghasil uang itu nggak akan menghasilkan uang itu semuanya scammer atau penipuan aja memang ada benarnya juga hampir mungkin dugaan saya sebagian besar game penghasil uang itu jong semua pohong semua tapi barangkali kalau memang ada dan kembali ke ke prinsip pembagian hasil itu hasil keuntungan harusnya ada harusnya ada game penghasil uang yang dia menawarkan iklan dan kita memperoleh hasilnya sebagian hasilnya pembagian dari apa yang kita sudah tonton itu temen-temen nah ini kalau di game Sunny Keaton itu dibawahnya itu saya perhatikan memang tiap harinya itu di update terus gambar-gambar yang menerima iPhone ya tapi aneh juga testimoni nya tuh kayak bukan harusnya kan kalau dapet iPhone tuh responnya tuh wah berhasil saya akhirnya setelah menunggu lama tapi ini responnya informasinya aneh gitu kayak dia nyomot respon orang menggunakan iPhone ini bisa di karang lah oleh developer ya ini ya memang nah ini salah satu video yang bisa kita dapatkan ya salah satu kepingan ini terakhir-terakhir nih saya gunakan saya mau membuktikan lagi beneran gak sih setelah berkali-kali masa iya dapatnya makanan di kantor dan itu hasilnya minus gitu ini kan aneh yang awal-awalnya itu dapat kepingan gampang gitu jadi berotasi dia dapat makanan ikan kayak nonton iklan terus di tontonan iklan kedua dapat kepingan Airpods terus yang ketiga nontonan iklan yang ketiga kemungkinan misalnya kita dapat kepingan iPhone nya nah ini sudah berkali-kali saya nonton iklannya itu dapat kepingan makanan ikan terus dan itu nilainya tidak logis artinya angkanya itu minus minus angka ya tujuh ribu tujuh ratus ribuan gitulah nah ini sangat lucu juga kalau menurut saya ya nah ini ini saya contohkan nah ini minus kan terima kasih 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 terima kasih